Intro Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya Sobat dan nyalakan tombol loncengnya Halo Sobat Bull Eyes Sobat, kabar bakal dipensiunkannya seluruh jet tempur FA-18 Hornet Swiss ternyata menyimpan kisah unik tentang pilot berjulukan Schottie Lieutenant 1 Fanny Cholet menjadi wanita pertama di Angkatan Udara Swiss yang memenuhi syarat sebagai pilot pesawat tempur Nama Schottie mencuat saat Angkatan Udara Swiss Squadron 18 melaksanakan konferensi pers pada tahun 2019 Cholet baru memulai pelatihan tempurnya pada tahun 2012 dan mendapatkan lisensi 5 tahun kemudian Ia menyelesaikan bagian pertama dari pendidikannya dengan mendapatkan lisensi pilot komersial sipil rating instrument Dari sana, dia kemudian mendapat gelar Bachelor of Science dalam penerbangan dari Universitas Ilmu Terapan Zurich di Winterthur Kemudian dilanjutkan tugas setahun di pesawat latih PC-7 dan PC-21 Dalam sejarah Angkatan Udara Swiss Cholet tercatat menjadi wanita pertama yang menerbangkan Pilatus PC-21 Pada bulan Desember 2017, dia menerima lisensi pilot militernya Pada awal 2018, Cholet memulai pelatihan FA-18 di simulator yang dilanjutkan dengan terbang FA-18D Double Seaters dengan instruktur pelatihnya Cholet menyelesaikan pelatihannya dengan baik serta membuatnya memenuhi syarat untuk menerbangkan jet tempur FA-18 Hornet Andalan Angkatan Udara Swiss Pada 18 Maret, Cholet menyelesaikan penerbangan solo pertamanya dengan FA-18C Single Seater Ia kemudian ditugaskan ke skuadron Flieger Staffel 18 di Payerne Wanita cantik bergelar sarjana di bidang biologi dan kimia ini juga menjadi bagian dari komunitas pilot tempur angkatan udara Swiss sejak 1 Januari 2019 Pilot berusia 28 tahun dari kanton Faud di Swiss Barat ini secara teratur terbang melintasi wilayah udara negaranya yang sempit dengan kecepatan hingga 1.900 km per jam Cholet berhasil menjadi pilot tempur setelah undang-undang Swiss diubah pada tahun 2004 menandakan profesi ini untuk sekian lama ada dominan dan dominasi kaum pria saja hanya ada 0,7 persen total dari Angkatan Darat dan Angkatan Udara Swiss dengan anggota perempuan Pada awal 2018, ada 995 wanita di Angkatan Darat Swiss antara lain 383 tentara, 223 petugas non-komisi atau NCO, 95 senior NCO, dan 294 petugas sampai awal tahun ini sudah ada 136 wanita di Angkatan Udara Cholet adalah salah satu dari tujuh pilot wanita di Swiss bagian dari alasan kekurangan wanita di Angkatan Bersenjata membuktikan bahwa Swiss hanya memiliki wajib militer untuk pria sedangkan perempuan muda harus melakukan lebih banyak upaya untuk mencapai posisi ini daripada pria muda Kiprasyoti menegaskan bahwa profesi ini semakin terbuka lebar untuk kaum hawa dan bukan hanya di dominasi kaum pria semata Kiprasyoti menegaskan bahwa 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 Kiprasyoti menegaskan bahwa